Kembali lagi, pada Minggu 31 Desember 2023, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, mengalami guncangan gempa tektonik dengan kekuatan magnitudo 4,8. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Diofisika, BMKG, telah mengonfirmasi kejadian ini. Dempa ini terjadi pada pukul 20.34 WD dengan epicenter 2 km timur laut Kabupaten Sumedang dan kedalaman 5 km. Dempa ini dikategorikan sebagai gempa dangkal, disebabkan oleh aktivitas sesar aktif di wilayah Sumedang, Jabar. Analisis BMKG menunjukkan potensi dampak yang dirasakan secara signifikan di beberapa daerah. Peta tingkat guncangan, check map, BMKG, dan laporan masyarakat mencerminkan bahwa wilayah Sumedang mengalami getaran dengan skala intensitas 3, 4 mmI getaran dirasakan nyata dalam rumah, bahkan seakan-akan ada truk berlalu. Daerah-daerah seperti Lembang, Suban, Kota Bandung, dan Garut juga merasakan getaran dengan intensitas yang bervariasi. Meskipun demikian, hingga saat ini belum ada laporan kerusakan bangunan yang signifikan sebagai dampak langsung dari gempa ini. Hingga pukul 20.55 WIB, BMKG mencatat adanya 3 aktivitas gempa bumi susulan yang dirasakan di wilayah ini. Hal ini menunjukkan kemungkinan adanya gempa susulan setelah gempa utama. Meskipun belum ada laporan kerusakan signifikan, warga diimbau untuk tetap waspada dan mengikuti perkembangan informasi dari BMKG terkait potensi gempa susulan. Guncanan dumpa ini menjadi peninyat akan pentingnya kesiapsiajaan dan pemahaman masyarakat terhadap prosedur evakuasi dalam situasi darurat. Pemerintah setempat diharapkan melakukan evaluasi lebih lanjut terkait infrastruktur dan kesiapsiajaan bencana guna melindungi dan menjaga keselamatan warganya. Terima kasih telah menonton!